Jelang arus mudik lebaran kendaraan bertonase besar yakni truk ekspedisi dilarang melintas mulai dari H-7 hingga H-7 lebaran. Demi kelancaran arus mudik lintas sektor akan membuat surat edaran kepada perusahaan angkutan tonase besar agar tidak mengoperasikan kendaraannya mulai H-7 hingga H-7 lebaran Idul Fitri dan yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan yang membawa sembako. Hal ini guna memberikan rasa aman dan pelayanan kepada pemudik. Selain itu pemerintah daerah dan polisi berencana mendirikan tiga pos pelayanan dan pengamanan di beberapa titik diantaranya di pos Pelabi, Muara Sabak Barat, dan Mendahara Ulu. Polres Tajaktif beserta stakeholder Benda, TNI Polri sudah sangat siap untuk menghadapi operasi ketupat kemudian 2018. Kita juga sudah menyiapkan ada tiga pos PAM di Mendahara Ulu, Geragai, dan di Muara Sabak. Jadi kesiapan kita dalam hari ini tiga pilar ya, Sinderjitas, TNI Polri, dan ASN. Dan dibantu oleh stakeholder juga sudah kita persiapkan dengan baik. Dan juga kita sudah mengantisipasi pelayanan-pelayanan masyarakat yang mungkin nanti akan membutuhkan pelayanan-pelayanan. Eko Wijaya, Jek TV, melaporkan.